Rabu sore Gubernur Bengkulu Raidin Mersa menyerahkan beasiswa program Bengkulu Leadership Program kepada 10 ketua OSIS. 10 penerima beasiswa ini telah mengikuti rangkaian seleksi di Dinas Dikbud Provinsi dan Kampus Tujuan. Gubernur Raidin Mersa berharap para penerima beasiswa leadership tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Program Bengkulu Leadership Program ini ada 10 anak terbaik Bengkulu yang akan belajar di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Saya ucapkan selamat, gunakan kesempatan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana bentuknya, belajar secara akademik cari prestasi tertinggi. Jangan lupa bangun komunikasi dengan lingkungan, belajar berorganisasi dengan baik, pahami nilai-nilai agama, jalankan pertunan agama dengan benar. Total anggaran yang disiapkan sebesar 1,3 miliar rupiah. Beasiswa yang diberikan berupa biaya kuliah selama 8 semester dan biaya hidup untuk 48 bulan. Besaran yang diterima berbeda-beda tergantung dengan besaran biaya kuliah masing-masing kampus. Sedangkan untuk biaya hidup sebesar 1 juta rupiah per bulan. Kuluhu leadership akan terlalu diharapkan kami, kedepan itu sama oleh yang disampaikan kepada kami mulai. Semua siswa ini berhasil, tempat waktu, prestasinya bagus, dengan berbagai macam lulusan yang nantinya meredainya bisa tamat waktu. Harapkan kami. Nah kemudian yang terkait dengan pembiayaan, ini pembiayaan kami sudah mempersiapkan. Salah seorang penerima beasiswa leadership program adalah Sintia Anugra Ananda yang berasal dari keluarga petani. Sintia diterima di Universitas Padang di Brodip Psikologi dan menerima beasiswa sebesar 68 juta rupiah. Kemarin sempat ada miskomunikasi di Universitas Gajamada dan saya menjadi salah satu siswanya. Dan saat ini saya sudah dialihkan ke Universitas Negeri Padang dengan jurusan psikologi. Rapan saya ke depannya semoga dengan... Siska Harliana RBTV melaporkan.